Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah, kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Red di Pulau Jeju telah selesai. Diperlukan waktu dua hari untuk Korea terbebas dari ribuan koloni semut. Walau begitu, semut-semut yang berterbangan masih ada saja, bahkan muncul di kelautan Cina. Kru kapal di sana bilang, koloni kedua terlihat menuju ke arah kita. Kapten menjawab, ini merepotkan, sudah dua hari kita kurang tidur untuk menghadapi semut-semut ini. Berikan perintah kami untuk menembak kapten. Tidak, tunggu sebentar, karena si pahlawan ingin membereskan koloni semut sendirian. Terlihat seseorang berdiri menangtang koloni semut. Mereka banyak juga. Istirahatlah dengan tenang di samudera terdalam ini. Ia mengeluarkan sihir api dari dalam tubuhnya. Dua bilah pedang, siap ia keluarkan. Sorot mata yang tajam. Serangannya pun dilancarkan. Tebasan dua buah pedangnya menghasilkan gelombang api dan meledakan semut yang berterbangan secara bertubi-tubi. Semut-semut ini lemah. Kalau semut yang dikalahkan Sung Jin-woo masih hidup, mungkin pertarungannya sedikit lebih menyenangkan. Koloni semut tumbang dengan sekejap mata. Pertarungan Sung Jin-woo dengan Beru sepertinya membuat geger seluruh dunia. Di sisi lain di tempat yang berbeda, terlihat seseorang sedang menonton pertarungan Jin-woo. Bagaimana tuan, hunter yang kau lihat itu sebenarnya memiliki masalah dengan tuan Wang Dong-su. Kemungkinan kakaknya dibunuh oleh Sung Jin-woo. Seseorang yang bersamanya menjawab, dia lumayan kuat. Jadi Wang Dong-su ingin balas dendam kepadanya. Kalau begitu, aku akan sulit untuk bertemu dengan Sung Jin-woo. Padahal aku ingin sekali bertemu dengannya. Orang ini bernama Thomas Andre. Dia adalah seorang hunter level negara dan master dari guild scavenger di Amerika. Apa yang anda lakukan jika mereka berdua benar-benar bertarung satu sama lain? Dengan mata yang tajam, ia menjawab. Wang Dong-su itu milik guild scavenger. Dan guild scavenger adalah milikku. Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang mengganggu sesuatu yang sudah menjadi milikku. Walau pemerintah sekalipun. Cerita berpindah kembali ke Pulau Jeju. Malam ketiga di sana, para hunter dari guild kenaik ditugaskan untuk mengambil batu mana dan berjaga-jaga jika ada sesuatu yang aneh terjadi di sana. Jungsu sedikit bercerita tentang dirinya kepada para anggotanya. Aku ini dulu adalah seorang atlet yang tiap hari berlatih untuk persiapan olimpiade. Tiap hari ku habiskan untuk berlatih. Tapi malam di mana besok aku akan olimpiade, aku malah mendapatkan waken dan tidak bisa ikut olimpiade. Aku sangat sedih. Sudah berkali-kali kau menceritakan ini ketua. Tapi aku tidak menyerah. Dan sekarang aku sukses mendirikan salah satu guild terbesar di negara ini. Kau memang hebat ketua. Di sela obrolan, mereka terus mengumpulkan kristal mana dan melihat semut yang masih hidup. Jungsu dengan sigap menebas dan membunuhnya. Kalian para penambang jangan khawatir. Kami akan menjaga kalian. Dan secara mengejutkan, para hunter tiba-tiba kedatangan sosok misterius entah dari mana. Ketua lihatlah. Siapa kau? Tanya para penambang. Terlihat sosok menakutkan berjalan ke arah mereka. Siapa kau? Tunjukkan identitasmu. Tanya Jungsu. Para hunter bertanya-tanya. Siapa orang ini? Apakah dia monster? Hei, kau berada di area terlarang. Ikuti perintah kami atau kami akan menembakmu. Sosok itu menatap para hunter. Itu monster. Ucap Jungsu. Sebuah gerakan dari arah lain, seketika membuat para hunter terjatuh dan tidak sadarkan diri. Apa yang kau lakukan? Tanya sosok itu. Ternyata satu sosok misterius datang lagi. Mereka ternyata sudah saling kenal. Sosok itu terlihat seperti kakek-kakek. Kakek itu lalu berkata. Kita tidak perlu membuat keributan di sini. Jadi ku buat mereka tertidur sebentar. Jadi kau ingin memeriksanya juga ke sini? Aku yakin itu adalah kekuatan miliknya. Aku setuju. Yang aku tidak mengerti, kenapa dia membantu manusia? Aku juga tidak tahu. Coba saja tanyakan sendiri. Lihatlah serangga ini. Jika seseorang lagi dari kita tahu tentang kondisi serangga-serangga ini, dia pasti akan murka. Sosok kakek itu lalu mengeluarkan sihir dari tangannya dan berkata. Memburunya akan dilanjutkan sesuai rencana. Tidak ada perubahan. Sebuah energi sihir mirip sebuah gate kakek itu keluarkan. Mau pergi kemana kau? Dia sedang berada di sini. Bagaimana kalau kita urus dia terlebih dahulu selagi kita berada di sini? Sosok kakek itu menjawab. Kita akan menyerahkan tempat ini kepadanya. Kau sebenarnya tidak ingin ikut campur kan? Bisa dibilang begitu. Kekuatan sihir yang kakek itu keluarkan, ternyata adalah sebuah portal dimensi ke dunia lain. Seketika kakek itu menghilang, bersama dengan portal yang ikut menghilang. Dasar pengecut. Sosok itu lalu menatap para hunter yang sedang tidak sadar. Sepertinya dia benar. Tidak perlu membuat keributan di sini. Sosok itu juga ternyata bisa mengeluarkan sebuah portal dimensi. Ia memasukinya dan ikut menghilang. Di balik keberhasilan rei di pulau Jeju, ada duka yang mendalam dirasakan para hunter dan masyarakat Korea. Sekarang para hunter dan masyarakat sedang melakukan upacara pemakaman untuk para hunter yang gugur. Red kelima di pulau Jeju ini, total 4.801 hunter yang berpartisipasi. 64 hunter dan 32 masyarakat telah meninggal pada red kali ini. Walaupun isiden ini diakhiri dengan jumlah korban yang tidak sedikit, tapi red kali ini memiliki jumlah korban yang sedikit dibandingkan dengan 4 red sebelumnya. Terlihat Jinwoo berada di sana. Ia sedang memberikan karangan bunga untuk para hunter yang gugur. Sosok Sung Jinwoo sekarang menjadi topik hangat di semua media dan menyebabkan keributan di masyarakat. Sebagian ada yang memuji dan mendukung Jinwoo. Hunter Jinwoo keren, bisa mensumun banyak makhluk. Bukankah itu berarti dia hunter level negara di negara kita sekarang? Secara teknik, ini adalah misi perdananya setelah menjadi hunter yang es. Akan tetapi, sebagian orang ada saja yang terus mencibirnya. Kalau dia dari awal ikut red, mungkin Min Byunggu masih hidup. Kenapa dia tiba-tiba ikut red? Dia mencurigakan. Seluruh masyarakat terus berdebat tentang Jinwoo. Terlihat Yeonho berada di sana. Yeonho lalu berkata kepada Jinwoo yang lewat. Aku yakin kalau hanya ada satu pahlawan. Aku berpikir perang tidak akan bisa dihentikan jika semua orang tidak saling membantu. Tapi dengan apa yang terjadi sekarang, ternyata aku salah. Kau bisa melakukannya sendiri. Terus semangat dan percaya dirilah Tuan Hunter. Karena dirimulah yang menghentikan kisah tragis ini. Terima kasih. Yeonho menangis. Hunter Cha terlihat memerah mukanya saat Jinwoo menatapnya. Jinwoo merasa heran. Selesai upacara pemakaman. Jinwoo menemui ketua Go Gun He. Jinwoo di sana bilang. Kalau dia ingin membentuk sebuah guild sendiri. Tuan Go menjawab. Jika kamu ingin membentuk sebuah guild. Hunter dengan lisensi rank S. Tidak perlu izin dari master guild lain. Kamu hanya butuh menghubungi asosiasi saja. Dan kami akan mengurus sisanya. Baiklah ketua. Dalam hatinya Jinwoo bilang. Aku harus mempelajari. Dan mengambil kesempatan sebagai hunter rank S. Di setelah obrolan Tuan Go bertanya. Aku penasaran Hunter Sung. Apakah kamu menggunakan semacam pelindung di Pulau Jeju. Karena ada sesuatu kejadian yang aneh. Dimana para hunter dari guild Knight. Tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ketika mereka sedang mengumpulkan batu mana. Jinwoo kaget. Tidak ketua. Aku tidak melakukan sesuatu seperti itu. Memangnya apa yang para hunter itu katakan setelah sadar. Mereka tidak bisa mengingat apapun yang terjadi. Sebelum mereka tidak sadarkan diri. Aku juga tidak tahu. Apa mereka diserang oleh kekuatan sihir atau yang lain. Jinwoo bertanya-tanya. Apa masih ada jebakan yang ditinggalkan oleh para semut. Aku tidak tahu. Tak lama obrolan itu pun selesai. Mereka pamit dan pergi. Jinwoo juga ingin pulang ke rumah. Di parkiran. Jinwoo tiba-tiba dihampiri oleh seseorang. Apakah Anda Tuan Sung Jinwoo? Perkenalkan. Nama saya Adam White. Seorang agen dari Birokrat Hunter Amerika. Orang itu memberikan kartu namanya. Mohon maaf jika saya harus menemui Anda di tempat seperti ini. Ada sesuatu informasi yang ingin ku sampaikan. Jinwoo berpikir dalam hati. Apakah orang ini yang Jinwoo bicarakan? Kenapa dia ingin menemui ku? Jinwoo lalu berkata. Informasi apa yang Anda ingin berikan? Adam menjawab. Informasi ini mungkin tidak akan Anda dengar dari negara lain atau institusi lain. Kecuali kami. Kenapa kau ingin memberikan informasi itu kepada aku? Karena orang-orang tertentu saja yang kami beritahu. Ada keuntungan dari informasi ini. Bahkan bagi kami. Kami terkesan dengan pertarungan Anda di Pulau Jeju. Tapi aku tidak bisa menyampaikan informasinya di sini. Wakil ketua kami akan menjelaskan sisanya. Apakah Anda berkenan bertemu dengan wakil ketua kami? Jinwoo ragu. Ia membuka pintu mobil dan berkata. Aku tidak yakin. Informasi ini bisa dipercaya atau tidak. Nanti akan kuhubungi lagi. Adam lalu berkata. Upgrade. Apakah Anda tahu tentang hunter yang bisa meningkatkan kemampuan dari hunter yang lain? Jinwoo kaget mendengarnya. Ia terpikir kekuatannya. Jinwoo pun akhirnya penasaran dan memutuskan untuk mengikuti Adam. Adam lalu membawa Jinwoo ke sebuah hotel. Senang bisa bertemu denganmu hunter sung. Perkenalkan. Aku adalah wakil direktur asosiasi hunter Amerika. Namaku Michael Connor. Adam bilang. Tenanglah Tuan Sung. Saya akan menjadi penerjemah Anda. Mereka duduk dan mulai berbicara. Saya akan langsung ke intinya Tuan Sung. Ini adalah berkas-berkas untuk imigrasi ke Amerika. Kamu bisa menjadi rakyat Amerika jika kamu berminat. Jinwoo sedikit marah. Aku datang ke sini karena agen Anda mengatakan kalau aku akan mendapatkan sebuah informasi. Apakah tentang meningkatkan kemampuan seorang hunter itu benar? Michael tersenyum. Kau benar. Orang dengan kemampuan itu sekarang ada di sini. Antar nyonya Selner ke ruangan ini. Dialah satu-satunya orang di bumi ini yang bisa meningkatkan kemampuan hunter melebihi batasnya. Terlihat seorang wanita paruh baya datang ke ruangan ini. Wanita ini bernama Norma Selner. Jinwoo menatapnya dan berkata. Dia memiliki aura yang berbeda dari hunter yang lainnya. Tolong jelaskan kemampuan Anda kepada hunter Sung Nyonya Selner. Nyonya Selner mulai berbicara. Aku yakin kau tidak percaya. Awalnya semua hunter kaget sama sepertimu. Tapi setelah kau merasakan sendiri, kau akan mengandalkan kekuatan itu. Aku punya kemampuan untuk membantu seorang hunter melampaui batas kekuatannya. Aku bisa meningkatkan kekuatan mereka dalam tiga tahap. Mungkin kekuatanku seperti membangkitkan ulang paksa kekuatan hunter. Michael juga bilang, apa yang beliau katakan itu benar. Akan tetapi, ketika beliau menggunakan kekuatannya, Nona Selner harus beristirahat untuk waktu yang lama. Jadi hanya beberapa hunter saja yang bisa dipilih tiap tahunnya untuk mendapatkan kekuatan ini. Jinwoo bertanya-tanya, Jadi apakah aku orang yang mereka pilih? Jika benar bisa meningkatkan kekuatan, ini akan hebat. Jinwoo bertanya, Seberapa banyak peningkatan kekuatannya? Nyonya Selner menjawab, Itu tergantung dari orangnya. Tetapi jika ia telah menyelesaikan tahap ketiga, Setidaknya mereka akan merasakan kekuatan mereka bertambah 20 persen. Bahkan 30 persen. Tidak mungkin. Jinwoo heran. Aku sekarang paham. Kenapa hunter Wang Dongsu memilih pindah ke Amerika, Walaupun banyak hujatan kepadanya? Siapa yang tidak tergiur dengan penawaran menarik ini? Jinwoo lalu bertanya, Bagaimana kalau informasi ini bocor kemana-mana? Michael menjawab, Itulah alasan kenapa Nyonya Selner di bawah perlindungan kami. Kami bertanggung jawab atas keselamatannya, Dan memberi upaya yang cukup. Dan Nyonya Selner hanya akan membantu hunter-hunter yang kami pilih, Untuk ditingkatkan kekuatannya. Kemampuan Nyonya Selner adalah hadiah yang kami berikan kepada Anda, Jika Anda mau menjadi hunter milik Amerika, Dan kami bisa memasukkan Anda ke guil manapun yang Anda inginkan di Amerika. Nyonya Selner berkata lagi, Tak perlu terburu-buru Tuan Hunter, Kami datang kesini untuk membantu Anda membuka tahap satu dulu. Apa yang Anda maksud? Ini hadiah pertama untuk Anda. Jinwoo berpikir, Sepertinya dia percaya diri dengan kemampuannya. Aku jadi penasaran. Nyonya Selner memegang tangan Jinwoo dan berkata, Tetaplah mataku dengan dalam. Itulah tahap pertama. Dalam hatinya Michael berkata, Bagus, Dia akan terjebak. Setelah tahap ini, Dia pasti merasakan perbedaan kekuatannya, Dan akan langsung menghubungi kita untuk bergabung. Nyonya Selner mulai mengeluarkan kekuatannya. Dengan kekuatannya, Nyonya Selner masuk ke dalam jiwa Jinwoo. Di sana ia mencari batas kekuatannya. Tapi secara mengejutkan, Semakin ia masuk, Semakin ia melihat sebuah kegelapan tidak berujung. Sebuah tatapan misterius menatap balik ke arah Nyonya Selner. Nyonya Selner langsung merasa merinding ketakutan. Para bodyguardnya kaget. Dasar sialan. Apa yang kau lakukan pada Nyonya Selner? Hentikan. Kalian tidak sadar Dengan siapa kalian menodongkan pistol. Jinwoo terlihat heran. Apa sebenarnya yang terjadi? Nyonya Selner terlihat mengalami ketakutan yang hebat. Sampai keringat dingin. Adam lalu bilang kepada Jinwoo, Sepertinya Nyonya Selner sedang tidak enak badan. Kami akan menghubungimu lagi lain waktu, Tuan Sung. Baiklah. Jinwoo pun pulang. Nyonya Selner yang ketakutan lalu berkata, Dia itu. Dia adalah seorang raja. Dia sangat kuat. Apa yang Nyonya maksud? Apakah itu berarti dia lebih kuat dari Thomas Andre, Yang seorang hunter level negara? Aku tidak yakin. Aku tidak pernah menemukan kekuatan seperti dia. Dia seorang raja yang berbeda. Ketika aku melihat kedalaman kekuatannya, Dia menatapku balik. Itu bukanlah kekuatan Hunter Sung, Tapi seperti kegelapan tak terbatas, Yang berada di dalam tubuhnya. Hunter Sung Jinwoo memiliki kekuatan tanpa batas. Cerita berpindah ke kantor asosiasi Korea, Terlihat ketua Gogun Hye sedang merenung. Kita sudah kehilangan Hunter Min Byung-gu. Itu pengorbanan yang mulia, Dan menyayat hatiku. Sepertinya akan ada lebih banyak kerintangan lagi ke depannya. Dan kapan itu terjadi, Aku tidak tahu. Apa harus ada korban-korban selanjutnya? Tak lama handphonenya berdering. Ketua, ada dungeon ring bay di tengah jalan. Baiklah, aku akan menghubungi guild besar sekarang. Tuan Gog teringat sesuatu. Bukankah lokasi gate itu di dekat kantor Hunter Sung? Sung Jinwoo kini terjebak macet. Ia terus terpikir kejadian tadi. Apa sebenarnya yang Nyonya Selner lihat? Dia mungkin melihat sebuah jejak-jejak sistem. Dia terlihat ketakutan. Matanya seperti mendapatkan teror menakutkan. Sepertinya dia tidak ingin bertemu dengan ku lagi. Di tengah kemacetan, Ketua Go menelpon. Hunter Sung, Ini aku ketua Go. Apa ada dungeon di tengah-tengah jalan? Kelihatannya ada dungeon ring bay di sana. Apa kamu bisa mengatasinya? Tidak ada lagu-lagu lagi. Dilihat dari kemacetan ini, Pasti di depan gate-nya. Ucap Jinwoo dalam hati. Tapi aku belum mendapatkan izin-izin apapun untuk masuk ke dalam dungeon ketua. Ketua Go bilang, Ijin dari mana yang kau maksud? Dari asosiasi Tuan, Kau pikir aku ini siapa Hunter Sung? Jinwoo tersenyum. Anda ketuanya Tuan Go. Tidak perlu khawatir Tuan Sung. Lanjutkan saja. Kalau begitu, terima kasih Tuan. Terlihat para masyarakat dan petugas sedang berada di hadapan gate besar tersebut. Tak lama Sung Jinwoo sudah berada di depan gate. Para pengendara kaget. Bukankah itu Sung Jinwoo? Sepertinya, dia datang untuk mengatasi gate ini. Petugas asosiasi yang berada di depan gate bilang, Hey, tunggu dulu. Kau tidak boleh masuk tanpa izin. Walaupun kau reng es, Tetap saja kita tidak bisa membiarkan masuk tanpa prosedur dari asosiasi. Apa kamu sudah mendapat izin-izin? Jinwoo sedikit kesal dan menelpon ketua Go. Sepertinya, tidak seperti yang Anda katakan ketua. Aku sedikit mendapatkan masalah. Ini, telepon dari ketua asosiasi. Bicaralah. Apa yang kau bilang? Petugas itu terlihat takut. Iya, ketua. Aku mengerti. Saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Aku masuk sekarang. Ucap Jinwoo. Tanpa gemetar, Jinwoo memasuki dungeon tersebut. Petugas itu masih kesal. Kuarap dia tersandung sendiri dan patah kaki. Dan secara mengejutkan, gerbang tersebut berubah menjadi gerbang merah. Apa itu? Apa do'aku terkabul? Sial. Mapan aku, Tuan. Di dalam dungeon, Jinwoo heran. Sepertinya aku masuk ke gerbang merah. Gerbangnya juga sudah tertutup. Kini Jinwoo berada di sebuah teritori hutan lebat. Aku mungkin terlalu memaksakan diri sebagai seorang hunter. Aku jadi teringat pesan ibu. Ibu harap, Jinwoo melakukan apa yang kau mau. Kita tidak bisa melakukan apapun tentang awaken. Jika kamu seorang Reng S, kamu pasti bisa menyelamatkan banyak manusia seperti yang ayahmu lakukan. Ayahmu itu seorang pemadam kebakaran sebelum menjadi hunter. Dan ibu jatuh hati karena ayahmu suka menyelamatkan orang-orang. Ibu hanya berpesan, jangan terlalu memaksakan diri. Aku lega. Ibu ternyata tidak menentangku untuk menjadi seorang hunter. Kurasa monster-moser di sini tak terlalu banyak. Akanku akhiri dalam sehari saja. Keluarlah. Para prajurit bayangannya dikeluarkan dan langsung berhadapan dengan monster-monster penjaga hutan. Pertarungan pun dimulai. Bayangan kenaik mulai menyerang. Bayangan penyihir dari jauh mulai melancarkan serangan api. Para bayangan lain juga ikut bergerak. Seorang hunter itu lahir untuk berburu. Di tempat lain, terlihat Cahayin sedang berlatih. Hunter harus lebih berhati-hati supaya mereka tidak diburu. Dan ternyata, guru Cahayin itu adalah Tuan Song. Monster bukanlah satu-satunya musuh bagi seorang hunter. Igris mulai menebas tanpa ampun para monster. Iron dengan semangatnya tidak kalah kuat. Posisi hunter bisa berubah sewaktu-waktu. Perang dingin selalu terjadi antara Yeonho dan Jong-in. Jadi seorang hunter tidak boleh menurunkan penjagaan diri mereka sama sekali. Dong-wook terlihat sedang bercanda dengan Jong-su. Meskipun ada ratusan atau ribuan yang diburu, Taegyut terlihat kesal dengan mingsung. Perburuan tidak pernah berakhir. Beru menumbangkan para monster dengan mudah. Masih tidak ada niat satu orang pun yang ingin berhenti berburu. Mari kita mulai ke target selanjutnya. Dan season satu dari serial ini telah berakhir. Season kedua dimulai dengan kondisi ready di Amerika. Di sebuah dungeon tingkat tinggi, terlihat seorang hunter sedang ketakutan. Siapa kau? Sosok di depan hunter itu berkata, Kamu sungguh pandai bersembunyi pecahan rules. Sosok kakek itu muncul kembali. Tak lama satu sosok misterius lagi keluar dari sebuah gate. Kakek itu lalu berkata, Sedang apa kau di sini, Yogmun? Sosok yang keluar itu bernama Yogmun. Aku datang untuk memberitahu informasi tentang daratan timur kecil, tempat Shadow Monarch tinggal. Tidak seharusnya kau bertanggung jawab atas ini. Yogmun lalu merasakan sesuatu dan berkata, Sepertinya rules berusaha memusnahkan legia di daratan bagian selatan. Aku harus pergi ke sana sekarang. Bagaimana dengan Shadow Monarch? Yogmun menjawab, Seharusnya tidak ada masalah, Selama apa yang kita sudah sepakati sesuai rencana. Yogmun tersenyum dan berkata, Satu hal lagi, Aku mendapatkan berita menarik. Seseorang di bumi itu dipastikan sebagai pecahan rules. Ini menarik, Jauh-jauh kau ke sini untuk memberitahuku. Baiklah, berikan dia padaku. Tiba-tiba kakek itu menyadari kedatangan seseorang dan berkata, Ku yakin kita sudah terlalu menarik perhatian sejauh ini. Sepertinya orang ini memiliki kekuatan dari pecahan rules. Aku penasaran, Kenapa dia keluar dari jalur? Kita akan membuatnya memasuki jalur kita kembali. Ternyata mereka kedatangan seorang pria. Terlihat, Pria itu berdiri di hadapan mereka. Sepertinya, Itu adalah ayah Jin-woo. Pria itu berkata, Daratan timur kecil, Apa maksud kalian itu Korea? Kenapa kau ingin tahu? Ayo pergi, Kita tidak bisa membuang-buang waktu untuk meladeninya. Si kakek berkata kepada pria itu, Coba kejar kami kalau kau bisa. Dengan cepat, Pria itu mengeluarkan senjata. Takkan kubiarkan kalian pergi. Pria itu datang menyerang dengan cepat, Tapi serangannya dengan mudah dihalau oleh si Reyes. Kakek itu tersenyum. Pria itu tersudut. Sebuah ledakan besar terjadi. Kembali ke cerita pertarungan Sung Jin-woo, Yang terjebak di gerbang merah. Setelah menyusuri hutan, Kini ia berhadapan, Dengan bos di dungeon ini. Apa itu kau manusia, Yang membantai kawananku? Aku terkesan. Kau datang sendiri kesini, Dan berbicara bahasa kami. Tapi ini, Akan menjadi akhir dari hidupmu. Kawananku sudah mengepungmu. Keluarlah. Tapi tidak ada satupun monster yang keluar. Jin-woo dengan santai bilang, Apa yang kau bilang sendirian? Lucu sekali. Keluarlah. Para prajurit bayangannya, Ternyata sudah membantai kawanan monster itu secara diam-diam. Monster itu murka. Kini prajurit bayangan Jin-woo sudah berdiri di belakangnya. Serang sekarang. Prajurit bayangan, Datang menyerang. Iron dan General Haigok, Menebas para monster dengan mudah. Jin-woo diserang, Tapi tank dari belakang dengan sigap menyerang. Dasar sialan, Cukup main-mainnya. Monster itu semakin murka. Beru, Igris, Majulah. Dengan cepat, Beru mematahkan tangannya. Igris dari bawah, Mematahkan satu kekinya. Monster itu kini terkapar tidak berdaya. Dan kini, Tas berdiri di hadapan monster itu. Reverse Graffiti. Tas mengontrol tubuh monster itu, Hingga terbenam keras ke bumi. Jin-woo menghampirinya dan bertanya. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Rasa sakitnya akan berkurang, Jika kau menjawab dengan cepat. Tapi monster itu, Tak bisa memberi jawaban. Sial. Lagi-lagi aku tidak mendapatkan informasi, Dari sistem yang ada di kepala mereka. Sistem itu selalu ikut campur. Jin-woo lalu mengeluarkan sesuatu dari inventory system. Baiklah, Aku akan segera mencari tahu sendiri semuanya. Jin-woo mengeluarkan sebuah kunci hitam. Pesan dan sistem muncul. Persyaratan telah terpenuhi. Detail kunci akan terungkap. Kunci yang tadinya tidak memiliki deskripsi, Kini tertulis. Itu adalah kunci untuk memasuki kuil Kartenon. Lokasi munculnya akan terungkap. Terlihat waktu mundur. 417 jam. Jin-woo teringat masa lalu, Saat ia terperangkap di kuil itu, Dan asal mula sistem dalam dirinya didapatkan. Aku tidak akan pernah melupakan kejadian itu, Denjen ganda. Sistem ini pada akhirnya memintaku untuk kesana lagi, Ketempat semua ini dimulai. Tapi kali ini, Tidak akan seperti sebelumnya. Kalau semua ini sudah direncanakan dari awal, Maka tunggu saja. Aku pasti kesana. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini, Agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.